Saatnya kita ke informasi lain, olahraga. Pemirsa, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Tanah Laut bertekad mempertahankan posisi kedua pada kejuaraan provinsi yang akan digelar pertengahan tahun ini. Sejumlah persiapan terus dilakukan, termasuk diet menggenjot atletnya jalani latihan rutin. Sejumlah atlet pasti talah saat ini tengah genjot menjalani latihan rutin tiga kali dalam sepakan yang dipusatkan di Stadion Pertasi, Kencana, Prehari. Porsi latihan rutin ini upaya memenuhi target mempertahankan juara kedua di kejuaraan provinsi yang akan digelar pertengahan tahun ini. Mengingat pada kejur prop sebelumnya, pasti talah berhasil meraih juara kedua dengan raihan lima emas, dua perak, dan satu berunggu. Beberapa nomor unggulan menjadi titik perhatian tim pelatih, yakni nomor estapet 4x100m, 4x400m putra, 4x400m mix, lari 400m putra, dan lari 10.000m putri, serta maraton putri. Selain enam nomor tersebut, pasti talah juga optimis di nomor lempar lembing dan lompat jauh. Heni, atlet pasti talah yang pada kejur prop lalu berhasil mempersembahkan mandali emas. Dirinya bertekad akan mengulang prestasi bersama tiga atlet lainnya di nomor estapet 4x400m mix. Setelah kejur prop, 6x4x400m, 1 nomor aja, sama lompat jauh, terus kira-kira capaiannya apa nih targetnya? Insya Allah mix 4x400m mempertahankan. Antara bulan Juni muli. Target apa nih? Target, ya minimal mempertahankan urutan kedua. Rencananya dalam waktu dekat, pasti tanah laut akan melakukan uji coba ke tanah krogot Kalimantan Timur. Dari kanan laut, Dulci Pliunus, Aineus melaporkan.